Jadi ini Mr. Izumi, ini dulu beliau adalah special advisor buat Perdana Menteri Jepang. Sekarang beliau berperan aktif membantu untuk bagaimana mendorong perusahaan-perusahaan Jepang investasi di sektor property, khususnya di daerah di IKN. Jadi karena ini kan sudah saya bersama beliau, saya rintis berapa cukup lama dan makanya beliau ini kunjungan yang kesekian kalinya untuk datang membahas tentang IKN. Jepang memberikan respon sangat positif. Mereka berkikiran sekali untuk ikut menjadi bagian dalam membangun ibu kota baru itu sendiri. Dan saya mendorong Jepang karena Jepang mempunyai konsep-konsep pembangunan kota berwawasan lingkungan. Apalagi Jepang juga mempunyai peran yang besar di dalam pengurangan emisi Zero Two. Ini yang makanya pembangunan ini bagaimana juga untuk mengarah kepada yang betul-betul menjadi bagian untuk mengurangi emisi Zero Two. Bukan menambah, tapi mengurangi. Justru saya ingin mendorong itu. Kan saya juga sebagai ketua perhimpunan persahabatan dari sejepang. Makanya saya ingin mendorong. Ini momentum buat Jepang juga. Dan saya berharap konsep-konsep pembangunan kawasan itu, yang berwawasan lingkungan itu, bisa nanti menjadi contoh untuk daerah-daerah lain yang ingin membangun pembangunan daerahnya. Ada yang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!